Nah saat ini kami sudah terhubung dengan Kabupaten Humas Polda Guruntalo, Kombespo Desmond Harjendro untuk memperbarui situasi terkini di Kabupaten Pohuwato Guruntalo. Selamat sore, Pak Desmond. Iya, selamat sore. Pak Desmond, gimana kondisi di sana, Pak? Kebakarannya sudah padam? Untuk kondisi kantor pembatin sudah padam, dari yang juga sudah padam. Kemudian juga untuk situasi sampai saat itu sudah produsif. Untuk pengundi raksa juga sudah membutuhkan diri. Sementara untuk aparat masih melakukan pengamanan, lagi melihat situasi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Jadi sebenarnya motif pembakaran ini apa sih, Pak? Kalau motif ya kita masih akan danami. Cuma tadi karena imbas dari aksi untuk raksa yang dilakukan di perusahaan yang mereka tidak berhasil ketemu dengan pimpinan perusahaan. Akhirnya mereka turun untuk melakukan aksi di jalan dan mengarah ke kantor bupati. Nah disitulah mereka melakukan kecewaan. Baik, lalu terkait pelaku apakah sudah ada yang diamankan? Untuk pelaku sudah ada beberapa yang diamankan tadi. Nanti kita akan cek kembali karena kita juga masih di luar ini, masih di lapangan. Langsung dengan Bapak Kapolda juga yang langsung dipikir. Nah jadi sudah ada beberapa yang kita amankan. Nanti kita akan cek kembali apakah sebagai saksi atau yang lain-lainnya. Nanti mau nunggu informasi perkembangan berikutnya. Baik, ini kalau kita lihat kan ada beberapa bangunan yang dibakar gitu ya Pak E. Dan juga tadi ada kerusuhannya gitu. Tapi ada korban nggak Pak? Jadi untuk yang dibakar satu ya Pak. Banyak kantor bupati, kantor di PRD tidak dibakar. Banyak yang rusak. Ini yang paling bagus. Untuk korban jiwa tidak ada. Baik dari masyarakat, baik dari pegawai, dan pengjurasa pun. Kompesasi tidak ada untuk korban jiwa. Banyak kerugian material bangunan. Baik. Tadi ada informasi bahwa jumlah petugas di lapangan lebih sedikit daripada masa. Begitu. Apa langkah selanjutnya Pak? Untuk biar kejadian ini tidak terulang lagi. Untuk petugas, kita sudah siapkan memang 750 pesawat. Namun situasi yang berkembang. Akhirnya tadi perintah untuk Polda akan kirim pasukan ke Bali untuk mem-backup di Polis. Jadi sudah dikirim pasukan untuk mem-backup di Polis. Sekarang sudah berjalan ke Polis. Apakah ada ancaman nantinya warga ini akan berunjuk rasa lagi begitu? Ini yang masih kita cari informasi. Apakah akan ada aksi-aksi susulan. Karena saat ini juga kita masih di lapangan. Kita nanti lagi juga akan melakukan konsolidasi. Untuk membahas apakah akan ada aksi berikutnya atau tidak. Namun demikian untuk pasukan, aparat, sudah stand-based siaga. Masih siaga di Polis sampai situasi meredah dan berbetul-betul kondisi. Baik. Tapi ada mediasi enggak Pak yang dilakukan antara perusahaan, warga yang difasilitasi oleh kepolisian? Sudah berlangsung ya. Jadi memang ini setagak lama mbak prosesnya. Sudah beberapa kali ada pertemuan. Termasuk dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan masyarakat. Namun hasil akhir, ya hari ini tadi itu pembagian untuk ganti rugi. Namun ada beberapa yang belum menerima atau tidak menerima dengan tidak sesuai atau bagaimana. Akhirnya ada beberapa yang kecewa, melakukan aksi jurasi. Namun sebagian sudah ada yang menerima. Baik. Kalau untuk warga di sekitar gimana Pak? Untuk warga karena kebetulan ini kan wilayahnya, daerah-daerahnya tidak di pemukiman ya. Jadi tidak terlalu mengganggu dengan warga-warga yang di sekitar. Dan tadi juga kita sudah melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang telah imbas dari aksi-aksi. Baik. Baik ini semoga persoalannya segera diselesaikan begitu ya. Baik, terima kasih. Kompenspo Desmond H. Jendro, Kami Tumas, Polda Gorontalo telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak Desmond. Terima kasih.